Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Pada kali ini dan pada video kali ini juga Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul Rintihan Korban Kekarasan Yang tulisan pada kali ini ditulis oleh Om Ras ya teman-teman Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Memang bagus sekali mesin perahu milik ijam itu Pahari artinya saudara atau saudari Panggilan yang memang sering digunakan orang-orang Dayak Pak Kumpai Dengan lawan bicaranya Karena orang-orang Dayak Pak Kumpai sangat rakat satu sama lain Meskipun tidak memiliki hubungan darah Tapi rasa persaudaraan terjarin erat Ah tidak panas aku dengan mesin perahu seperti itu Ujar ajang Mermis Sembari mengisap tengkonya Katamu yang tidak panas Tahu-tahu dalam dua atau tiga hari ini Kau membelinya juga Koda uang ancah tersenyum Pelan-pelan ia angkat gelas kopinya Yang masih mengumpulkan asap itu Weh, iweh Panggil anjang marmis Pada seorang laki-laki berusia 35 tahunan Yang saat itu tengah lewat di depan tempat mereka bersantai Kenapa anjang? Tanya iweh Besok kau sibuk tidak? Soalnya aku ingin menyuruhmu melakukan sesuatu Saya tidak ada kesibukan kok besok Memangnya mau menyuruh saya untuk melakukan apa jang? Aku ingin menyuruhmu membuatkan ku Kurungan untuk ayamku itu Soalnya besok aku mau pergi ke pasar besar Iwe menganggu Bisa saja Asal ada alat-alatnya Alat-alatnya Sudah kusiapkan semua Jadi kau tinggal kerjakan saja weh Beres kalau begitu Saya akan pastikan Saat anjang pulang nanti Sebuah kurungan yang bagus sudah berdiri Dan siap digunakan Marmis kemudian menganggu Ia melepaskan kopi hitamnya Dan mengeluarkan sejumlah uang Lalu memberikan uang itu pada Iwe Ini upahmu? Aku ini memang tidak terbiasa membayar upah Setelah kerjaan orang itu selesai Karena sebaik-baiknya Lebih baik Ya kalau kita membayarkan upahnya Sebelum keringat orang itu menetes Memang baik hati Saudaraku ini Puji wa ancah dan yang lainnya Anjang marmis kemudian tersenyum simpul Terima kasih Injang Ucap Iwe seraya menyimpan uang pemberian Anjang marmis Kedalam kantongnya setelah Iwe pergi Terlihat seorang wanita datang Mengambiri mereka Rupanya itu adalah Istri anjang marmis Kenapa? Tanya anjang marmis Pada istrinya yang senyum-senyum sendiri tersebut Si Lita sudah sampai rumah bah Dia bawa temannya Cantik sekali Mendengar anak gadis kesayangannya itu Sudah datang Anjang marmis langsung beranjak Dari duduknya Aku pulang dulu Pak Hari Langga anjang marmis Tampak tergesa Wajahnya pun terlihat Sangat serah sekali Setelah menyeberangi Jembatan kecil Mereka tiba di rumah Anjang marmis Rumah itu memiliki Halaman yang lumayan luas Dengan berbagai macam Tumbuhan di atasnya Ada pohon rabutan Mangga Dan jejaran pohon cabai Di depan rumah Di ayunan yang ada di pelataran rumah itu Ada dua orang gadis Yang sedang sibuk berayun Abah Panggil Lita Dengan manja Ia bergegas turun Dari ayunan Dan langsung memeluk sang ayah Rindunya apa Dengan anak gadis Abah yang paling cantik ini Bagaimana sekolahmu Lita Tanya anjang marmis Raya mencium kepala anaknya Tidak ada masalah Abah semuanya oke Cuma dompetku saja Yang bermasalah Akhir-akhir ini Banyak yang harus dibeli Bah Peralatan sekolahku Kau tahu kan Abah sanggup melakukan Apa saja untuk kamu Jangankan cuma uang Nyawa Abah pun Akan Abah berikan Rita semakin Arat memeluk ayahnya Namun Ajang marmis Segera melepaskan pelukan Lita Abah bau Abah baru selesai Memberiksa kebun Tidak apa-apa Abah kan Lita sayang Abah Ucar Lita mengelayuti Tangan ayahnya Anak anjang marmis Memang hanya ada dua saja Yang sulung laki-laki Dan sudah menikah Sementara yang kedua ini Masih bersekolah Ia hanya akan pulang Sewaktu-waktu Jika kehabisan uang Atau waktu liburan Oh iya Abah Ini kenalkan Teman Lita Orang sana Abah Namanya Sari Anjang marmis Tersenyum pada gadis itu Sudah izin orang tuamu Kalau ikut Lita ke sini Saya tidak punya orang tua lagi Mang Anjang marmis Mengarutkan alisnya Lalu kau tinggal Sama siapa di sini Sebelumnya Saya ikut Amang dan ajil saya Oh Jadi amang dan ajilmu Yang membiayai sekolahmu Tidak Mang Saya kerja baru waktu Ya untuk membiayai sekolah Dan juga kos saya Sebelum sekolah Atau di hari-hari libur Saya bekerja di tempat orang Jadi pembantu Ya Allah Kasian sekali nasibmu Sari tersenyum Dan iya Mau bagaimana lagi bah Ya sudah takdirnya begitu Ucap Sari Makanya Saya iri melihat Keakrapan Lita Dan orang tuanya Seperti ini Karena saya sendiri Dari kecil Tidak pernah merasakan Kasih sayang orang tua Uma meninggal Setelah melahirkan saya Dan apa meninggal Sewaktu saya Berusia 2 tahun Setelah itu Saya tinggal bersama Nini saya Tapi setelah Nini meninggal Saya ikut Dengan beberapa keluarga Pindah-pindah Dan berakhir Di rumah Amang saya ini Selasai mandi Anjang Marmis Ikut berkumpul Bersama anaknya Sementara Sang istri Sibuk Memasak di dapur Tiba-tiba Dari arah luar Terdengar Suara motor Berhenti Bah Ada orang Kenasan berbuaya Di hulu Itu ramai sekali Orang-orang Kumpul di rumah Kai Dagui Untuk Menangkap buaya itu Ujar Hengki Sebenarnya Kebenaran Kebenaran Kepuhunan Kepuhunan adalah Ketika kita ingin makan Atau ingin makan Sesuatu Atau sewaktu Ditawari makan Atau minuman Lalu kita menolak Tanpa mencicipi Makanan Atau minuman itu Maka kita akan Terkena sial Bisa sakit Karena diganggu Maluk halus Atau malah Sampai digigit Binatang berbisa Anjang Marmis Berjalan ke dapur Untuk mencicipi Sedikit masakan Istrinya Yang masih Belum jadi itu Aku ikut Mencari kapsul Pamit Anjang Marmis Pada istrinya Hati-hati bah Buaya itu Sudah banyak Memakan korban Ucap sang istri Anjang Marmis Mengangguk Dan berjalan keluar Di halaman rumah Hengki Sudah menunggu Dengan motor Revo Pertelannya Mana motormu Yang satunya Ki Aku Sandakan bah Hah Kalau kau Perlu uang Bilang pada aku Ki Jangan asal Menyandakan Barang seperti itu Ah Apa ini Kalau aku terus Mengadu pada Abah Tentang masalahku Kapan aku bisa Jadi mandiri Dan jadi suami Ayah yang hebat Untuk keluarga kecilku Bah Anjang Marmis Mengelah nafas panjang Ia salut Pada jawaban Anak sulungnya itu Abah Bangga pada Mugi Tapi rasanya Tidak ada Orang tua Yang akan Membiarkan Anak-anaknya Hidup Susah Dan selagi Abah masih hidup Abah akan Melakukan apapun Untuk anak cucu Dan menantu Abah Ujar Ajang Marmis Henggi terdiam Biar kita Bisa saja Yang kemudian Anak-anaknya Di awal Ya Dan tidak Tidak berbentuk Sangat menyenangkan Ini buaya Ujar Menuju ke permukaan Tidak saya Tersebut Namun Anak-anaknya Bah Saat tali diikatkan pada moncong si buaya, buaya itu sama sekali tidak bereaksi Melihat kai dakui yang terbilang cukup kesulitan mengikat buayanya Orang-orang yang berdiri di tepian sungai pun segera turun untuk membantu Seekor buaya berhasil diikat bagian moncongnya Setelah berhasil mengikat ketiga buaya itu mereka pun menunggu kedatangan buaya keempat dengan antusias Setelah hampir 2 jam lamanya dan hari pun sudah mulai sore Akhirnya tubuh kaspul pun terlihat keluar dari air dalam keadaan sudah tidak bernyawa Dan saat orang-orang akan menangkap buaya besar itu Kai baku menjegahnya karena ternyata buaya itu adalah genduhannya atau peliharaannya Mereka bersama-sama kembali ke kampung dengan diiringi tiga buaya yang terikat moncongnya Dan satu buaya yang berenang kadang ke depan dan kadang di belakang Seperti sedang menjaga orang-orang itu Saat sampai di desa kedua buaya kecil itu sesekali berontak saat ditarik paksa oleh orang-orang keluar dari sungai Namun karena mantra pembungkam buaya dirapalkan oleh kai baku Buaya-buaya itu seperti kehilangan tenaganya dan hanya pasrah ketika ditarik orang-orang Di pantai sebutan untuk tepi sungai namun tanahnya cukup luas Orang-orang sudah sangat banyak berkumpul Mulai dari anak-anak hingga orang tua Mereka berbicara satu sama lain dengan antusias sambil menunjuk-nunjuk ke arah buaya-buaya itu Pihak keluarga kaspul histeris melihat orang-orang menggotong mayat mangkaspul Begitu pun juga dengan istri dan anak anjang mermis Lita histeris bahkan sampai pingsan karena melihat ayahnya yang sudah tidak bernafas Henggi pun tidak kalah sedihnya Ia benar-benar tidak menyangka Seminggu setelah pemakaman mangkaspul dan anjang mermis Lita dan juga Sari terpaksa harus kembali ke kota besar untuk bersekolah Meski pada mulanya Lita menolak untuk kembali ke kota Ya karena tidak tega meninggalkan sang ibu yang tentunya masih dirundung kesedihan Yang mendalam atas kepergian sang suami yang tidak disangka-sangka Hari itu mereka berdua diantar oleh Iwe Karena Henggi tidak bisa mengantarkan adiknya ke pelabuhan besar Sebab ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan Perjalanan mereka awalnya tidak ada hambatan Sampai beberapa saat kemudian Sari ingin buang air kecil Dan terpaksa peraucis yang mereka tumpangi harus hingga terlebih dahulu Jangan lihat kesini, teriak Sari Namun Iwe tidak sengaja melihat ke arah Sari Yang mengakibatkan Sari mara besar Kalau keponakan-keponakan bertanya Kenapa buang airnya tidak disemak-semak Karena tempat mereka singgah itu Di bawah teping batu Yang sehingga Sari tidak bisa kemana-mana Selain berlindung di pebatuan Yang tidak seberapa besarnya itu Antas setan apa yang merasuki Iwe saat itu Karena setelah mendengar ocean dan omelan Sari Yang tidak henti-hentinya tersebut Iwe langsung beranjak dari duduknya Di bagian kemudi lalu menarik kasar rambut Sari Sampai gadis itu menjerit kesakitan Tidak hanya sampai disitu saja Iwe juga memukul dan mendorong tubuh Lita Ketika ia mencoba menolong Sari Jangan mak Jangan Teriak Lita Tolong Tolong Teriak Lita berulang kali Kepalanya yang sudah terluka itu Membuatnya sesekali terjatuh Ketika berlari ke arah Sari Yang masih mencoba melawan Iwe Namun Mau bagaimanapun ia melawan dan berontak Sari tetap kalah jauh tenaganya Bila dibandingkan dengan Iwe Lita yang membawa batu di tangannya itu Berniat untuk membukulkan batu itu pada Iwe Namun ketika ia melihat Sari Yang sudah tidak bergerak lagi Itu ditelanjangi Lita pun hanya bisa berteriak-teriak Menghalangi Iwe Dasar gila kau Kau benar-benar setan Teriak Lita Lita terus-menerus melembarkan batu pada Iwe Namun lelaki gila tersebut Tidak juga berhenti melakukan perbuatan bejatnya Pada tubuh Sari Yang sudah tidak bergerak Lita terhenti Ia langsung berbalik untuk berlari menghindar Ketika Iwe Mulai mendekatinya Kau gila Teriak Lita sesenggukan Iwe berlari mengejar gadis itu Dengan penuh napsu Ingin mengajarnya Kemudian Lita terjatuh Kera terus melihat ke belakang Tanpa memperhatikan jalan di depannya Dengan cepat Iwe menarik rambut Lita Dan terus berteriak Lita menggigit tangan Iwe Sampai berdarah Dan itu membuat lelaki iblis tersebut Menjadi semakin parah pada Lita Wajah Lita ditampar Dan dipukulinya habis-habisan Lita lemas Namun ia tidak menyara begitu saja Ketika Iwe mulai berusaha Membuka pakaiannya Di saat-saat seperti itu Lita teringat pesan-pesan almarhum ayahnya Dan jurus-jurus kantau Yang dulu sempat Lita belajari Dari sang ayah Dengan tenaga yang masih tersisa Lita kembali berusaha untuk melawan Dan kali ini Iwe terjatuh karenanya Lita yang sudah gemetar ketakutan itu Melemparkan batu ke arah Iwe Dan berhasil mengenainya Namun lukanya tidaklah fatal Lita tidak memperdulikan lagi Kakinya yang berdarah-darah Tertusuk batu tajam pada Kala itu Ia terus berlari Sambil terus menangis Dengan tubuh gemetar Karena tidak ada pilihan lain Sementara Iwe terus mengejarnya Lita pun mau tidak mau terjun Kedalam sungai Meski ia tahu Di tengah-tengah sungai Di depan tebing tersebut Ada sebuah liang buaya Yang tembus ke sungai bari itu Lita terumbang ambing Di tengah arus sungai Sementara itu Iwe hanya menetapnya Dari kejauhan Ia saat itu Sebenarnya ingin mengejar Lita Namun ia urungkan Karena Liang di tengah sungai itu Mulai menghisap apapun Yang berada Di sekitar sana Air yang berputar-putar Atau membutuhkan pusaran air Yang bisa menghisap apapun Saat itu Iwe mengira Lita pasti sudah mati Karena terhisap pusaran air Namun ternyata Tuhan masih melindungi Lita Ia selama tidak tahu Seberapa Menyakitkannya Lita saat itu Yang pasti Ketika ditemukan warga Kepian Hilir Dia sudah dalam keadaan Tidak dapat berbicara Bila ditanya Langsung menangis Dan juga menutup telinganya Sementara itu Di desa saat Iwe pulang Ia tampak berbeda Ia berkelakuan mirip Seperti orang yang kurang waras Bahkan bertelanjang Dan berteriak-teriak Bahwa ia sudah membunuh Seseorang Bahkan Ketika ditanya Hengki Apakah adiknya Sudah diantar Dengan selamat ke kota Atau belum Iwe malah tertawa terbak-bak Lalu kemudian menangis Terisak Aku sudah membunuh Aku sudah membunuh mereka Gadis cantik itu mati Saat akan Aku berkosa Bicara yang awas Dan bicara yang waras kau Kau jangan main-main Denganku Teriak Hengki Tapi Iwe Dengan terisak Menceritakan semuanya Dengan detail Tapi Hengki Dan warga lain Tidak ada satupun Yang percaya Ya karena mereka Kenal betul Siapa Iwe Iwe begitu baik Dan sering membantu warga Tanpa meminta Imbalan apapun Kecuali dikasih Selain itu Dia juga sangat ramah Dan suka bergaul Dengan warga desa Jadi sulit dipercaya Jika ia sudah membunuh Bahkan juga melecehkan Seorang gadis Walaupun itu Ia sendiri Ia mengaku Tetapi melihat Keadaan Iwe Yang seperti itu sekarang Rasanya memang sulit Untuk dipercaya Dua hari sudah Hengki Mencari-cari Keberadaan adiknya Bahkan ia Sudah sampai ke kota Untuk memastikan Apakah adiknya Baik-baik saja Namun sama sekali Tidak ada hasil Hengki mulai ragu Dengan pengakuan Iwe Jangan-jangan Itu semua benar Tadi malam Saat aku pulang Dan lewat di tebing batu Mesin ciskul Mati tiba-tiba Lalu saat aku mencoba menepi Aku melihat Ada orang berdiri Di atas pebatuan itu Ia merintih Menangis sesenggukan Namun ketika Aku melihat karanya Untuk yang kedua kalinya Sosok itu menghilang Cerita Ijam Apa jangan-jangan Itu siluman buaya Ah Aku rasa bukan Karena liang buaya itu Sudah sangat lama disana Tapi baru kali ini Aku mendengar Ada penampakan Hari itu sudah Merupakan hari ketujuh Bagi Hengki Mencari keberadaan adiknya Ia sudah mulai putus asa Apalagi Iwe sudah pergi Dan tidak diketahui Keberadaannya Hingga sekarang Mesin cisk Hengki Tiba-tiba mati Ketika ia sampai Di desa hilir Tempat adiknya Diselamatkan oleh warga Hengki kehabisan bensin Dan terpaksa harus Naik ke atas desa Untuk membeli Bensin eceran Memang disana Tidak ada pertamina Bensin pun Pada kala itu Cukup mahal Warga desa itu Terdengar sedikit kaku Dalam berbahasa Bakumpai Karena memang Di desa itu Keseluruhan warganya Adalah Dayak Siang Murung Jadi bahasanya Memang berbeda Dan walaupun mereka Bisa bahasa suku lain Tapi akan terdengar kaku Di telinga Sudah mau berbicara kah Gadis itu Tanya seseorang Pada pemilik warung Kecil tersebut Belum sepertinya Dia mengalami Gangguan kejiwaan Gadis Gadis siapa Yang kalian bicarakan Memangnya dia Kenapa Tanya Hengki Lalu si pemilik warung Pun menceritakan Apa yang terjadi Boleh saya melihat Gadis itu Karena sudah seminggu ini Kami kehilangan Adik perempuan kami Si pemilik warung Menganggu Dan akhirnya Hengki pun diantarkan Ke rumah Dimana Lita Dirawat Hengki bernafas lega Melihat adiknya Yang masih hidup Namun saat Dipegang oleh Hengki Lita menjerit Dan juga meraung-raung Dia memang Seperti itu Kalau melihat Laki-laki Ujar si pemilik warung Ya Tuhan Kenapa bisa begini Keadaan adik saya Kami juga tidak Mengetahui Apa yang terjadi Pada adikmu Yang pasti kami menemukannya Di sungai sana Dengan keadaan Sudah begini Ujar ibu-ibu tua Yang merawat Lita Sebaiknya Kepulang dulu Kabarkan dengan orang tuamu Biar lebih mudah Untuk membawanya pulang Lanjut ibu-ibu itu Hengki mengangguk Ia membenarkan Saran dari ibu-ibu tersebut Hari sudah begitu gelap Ketika Hengki pulang Ia bahkan Dipinjamkan suar Untuk menerangi jalan Di malam hari Agar tidak menabrak Junggak dan lain-lain Saat melewati Tebing batu Cis Hengki Mendadak mati Dan ia mendengar Suara rintihan Dari arah tebing batu Namun ketika Suar diarahkan Ke sekitar tebing Hengki sama sekali Tidak melihat Apapun di sana Sehingga ceritanya Lita berhasil Dibawa pulang Meski ia sempat Histeris ketika Melihat Hengki Untungnya pelukan Sang ibu Cukup berhasil Membuatnya tenang Dua minggu telah berlalu Keadaan Lita Tidak ada kemajuan Ia kini Malah sering Berbicara sendiri Jika ibunya bertanya Lita selalu menjawab Jika Sari Ikut tinggal dengannya Sementara itu Berita tentang rintihan Di tebing batu itu Masih sering terdengar Hingga saat ini Kadang-kadang Suara tanpa wujud tersebut Memanggil orang-orang Yang lewat di sana Sampai di suatu hari Rumah Lita Kedatangan Amang Dan juga acilnya Sari Yang menanyakan Keberadaan Sari Kami tidak mau Tahu Apapun alasannya Yang pasti Kata pemilik kosnya Sari pergi Bersama Anak ibu Dan kami pun juga Tidak tahu Dimana Sari saat ini Karena pada hari itu Mereka berdua Dengan Lita ini Sudah berangkat Ke kota besar Saya tidak Mau tahu Perdebatan Sengit terjadi Pada kali itu Baiklah kalau begitu Lalu sekarang Apa yang ibu Dan bapak Inginkan dari kami Karena kami Saat ini Benar-benar Tidak tahu Keberadaan Sari Apalagi dengan Keadaan adik saya Yang seperti ini Akan sangat sulit Ditanyai Kami minta Uang pengganti Berapa 100 juta Apa Terbelalak Mata Hengki Dan ibunya Mendengar jawaban Singkat Kedua orang Yang mengaku Keluarga dari Sari Tersebut Akhirnya Setelah menjual Kebun milik ayahnya Yaitu Anjang Marmis Hengki Berhasil Mendapatkan Uang pengganti Untuk diserahkan Pada keluarga Sari Dan sampai saat ini Jika Sari Benar-benar mati Seperti apa yang Diceritakan oleh Iwe Jasetnya Tidak pernah ditemukan Entah benar Atau tidaknya Cerita dari Iwe Karena pada saat Kejadian itu Memang tidak ada saksi Selain Lita sendiri Tapi hingga saat ini Pikiran Lita Sudah tidak normal Seperti dulu lagi Bahkan ia tidak akan Berbicara pada orang lain Selain ibunya Dan untuk Keberadaan Iwe Hengki Sudah berusaha Mencarinya Namun tidak ditemukan Sama sekali Dan cerita pun Akhirnya selesai Sampai disini ya teman-teman Terima kasih nih Untuk kalian semua Yang sudah menyimpan video kali ini Bagaimana nih Pendapat kalian Tentang cerita yang Barusan saya bawakan Tulis komentar kalian Di kolom komen ya teman-teman Jangan lupa untuk kalian Like serta share juga Cerita pada kali ini Dan video kali ini Dan jangan lupa Untuk kalian subscribe Serta nyalakan tombol lonceng Notifikasinya Agar kalian tidak Ketinggalan video terbaru Selanjutnya Dari channel ini Sekian Terima kasih Baik baruknya Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai berjumpa Di video terbaru selanjutnya Dari channel Mulik Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh